Intro Shalom saudara, video saya kali ini akan membahas mengenai persepuluhan saya kembali membuat konten ini dikarenakan karena ada sebuah postingan di instagram dimana seorang pendeta menghutbahkan kepada jemaatnya bahwa ketika mereka memberikan persepuluhan maka mereka lah yang disebut sebagai pelaku firman sedangkan orang yang tidak memberikan persepuluhan dia tidak disebut sebagai pelaku firman dan menurut saya ini acaran yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan kenapa? karena yang disebut sebagai pelaku firman itu tidak hanya dipandang dari sudut persepuluhan saja saudara, memang masa pandemi selama satu tahun ini memperpuruk keuangan negara tentunya juga berimpas bagi kesehatan ekonomi gereja saudara yang terkasih bukan berarti ketika keuangan gereja semakin merosot dan tidak bisa membiayai segala sesuatu kebutuhan di dalam gereja kita menakut-nakuti jemaat atau seorang pendeta mencoba untuk menakut-nakuti jemaatnya dengan mencopot sebuah nuts alkitab lalu menjelaskannya, mengemasnya dengan sedemikian rupa supaya jemaatnya ketakutan nah ini adalah sebuah kesalahan sekali karena persepuluhan itu adalah sukarela dari hati yang turus bukan karena kita takut kepada Tuhan bukan karena kita takut kepada gereja bukan karena kita juga ditetakuti oleh pendeta atau pengkhutbah takut tidak diberkati takut tidak disukseskan dalam pekerjaan bukan seperti itu saudara jika kita melihat dalam kejadian Fatsal 14 ayat 17 dikatakan disana bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek bukan karena Melkisedek memintanya melainkan karena Abraham ingin memberikan sepersepuluh dari kepunyaannya itu kepada Melkisedek karena Melkisedek sudah memberkatinya saudara yang terkasih Tuhan tidak pernah memungut persepuluhan khususnya di dalam konteks ini kenapa? karena sebersepuluh itu merupakan janji manusia kepada Tuhan dan itu berhubungan erat dengan kepemilikan Allah kepada umat Israel saudara yang terkasih jika kita melihat dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Paulus misalnya dia sudah mendirikan banyak jemaat Korintus, Ephesus, Galatia, Roma bahkan kita bisa melihat bahwa banyak pekerjaan bahkan banyak jemaat-jemaat yang diberkati Paulus melalui pemerintahan firmannya namun dia tidak pernah memungut persepuluhan lalu kenapa gereja saat ini banyak mempersoangkan tentang persepuluhan apakah gereja ini adalah penyembah mahu atau gereja ini adalah penyembah Tuhan kita harus mempertanyakan itu jangan fokus kita kepada persepuluhan kepada persepuluhan kepada persepuluhan bagi gereja bukan kepada Tuhan ini adalah masalah besar bagi gereja jika gereja mengedepankan persepuluhan dari semua ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Alkitab saudara yang terkasih saya mau membacakan di Roma kepada kita Roma 12 ayat 1 dan 2 kita mau dengarkan bersama-sama karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menehasi hati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup saudara seorang Paulus Rasul yang mendirikan jemaat yang banyak sekali dia mengatakan dia tidak butuh persepuluhan yang dikatakan disini adalah persembahan tubuh tubuhmu yang diperlukan Tuhan bukan persepuluhanmu bukan persembahan setiap minggu bukan kolektor karena ketika kamu memberikan tubuhmu hidupmu kepada Tuhan semuanya itu akan mengikuti jangankan persepuluhan seluruh kehidupanmu pun akan kamu relakan untuk kepentingan Tuhan namun para pengajar Alkitab khususnya para pendeta Gembala Sidang jika mengedepankan persepuluhan ini dan menanggung-nakuti jemaat dengan berlandaskan Alkitab mengemasnya sedemikian rupa sehingga jemaat begitu ketakutan dan sehingga memberikan persepuluhan jadinya di dalam pengertian jemaat jika tidak memberikan persepuluhan maka dihukum Tuhan saudara yang terkasih saya mau mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah kerelaan hati ketulusan hati buat apa kita memberikan persepuluhan jika kita bersungguh-sungguh dalam hati jika kita memutuki pendeta kita saudara pengajaran-pengajaran seperti ini kita harus mengantisipasinya supaya kita kedepannya tidak salah tanggapan atau tidak salah dalam menafsirkan Alkitab untuk itu saudara bagi pengajar-pengajaran Alkitab seperti ini saya mengharap kita harus bertobat kita jangan memperalat jemaat untuk memenuhi kebutuhan kita maupun gereja gereja itu milik Tuhan serahkan kebutuhan gereja itu kepada Tuhan bukan memeras jemaat jadi untuk video saya kali ini mengenai persepuluhan mari kita bersama-sama belajar untuk memberikan sesuai dengan kerelahan hati kita bukan secara paksa dan persembahan yang sejati adalah tubuh kita bukan pemberian atau harta kekayaan kita itu hanya mengikuti saja terima kasih telah menonton video saya ini dan Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati